Inflasi juga berhasil dikendalikan di kisaran 4,9 persen. Angka ini jauh di bawah rata-rata inflasi ASEAN yang berada di sekitar 7 persen. Dan jauh di bawah inflasi negara-negara maju yang berada di sekitar 9 persen. Bahkan sampai pertengahan tahun 2022 ini, APBN juga surpulus Rp106 triliun dunia. Oleh karena itu, pemerintah mampu memberikan subsidi BBM, subsidi LPG, dan subsidi listrik. Sebesar Rp502 triliun.